selamat menikmati nah ini ada beberapa video terbaru dari Ustadzaya Waloni tentang beberapa pertanyaan yang akan disampaikan ketika debat berlangsung atau dialog tersebut berlangsung setidaknya teman-teman saya akan menyampaikan atau memberikan cuplikan beberapa pertanyaan jika debat berlangsung ataupun jika debat jadi diadakan di Senayan atau di Istoran Senayan Jakarta sebelumnya Ustadzaya Waloni cerama seperti biasanya teman-teman dan ketika di tengah ceramanya itu Ustadzaya Waloni memberikan clue ataupun memberikan tanggapan tentang jika dialog tersebut dilaksanakan ada beberapa hal yang akan ditanyakan oleh pendeta tersebut atau oleh pendeta Isra yang menjadi lawan debat ya teman-teman yang pertama teman-teman yang akan disampaikan oleh Ustadzaya Waloni yaitu tentang pertanyaan dimana naskah asli Injil ataupun mungkin Bible yang berbahasa Isa ataupun berbahasa Yesus mungkin nah ini yang akan ditanyakan Ustadzaya Waloni kemudian yang kedua adalah disitu juga Ustadzaya Waloni menerangkan beberapa keilmian Al-Quran di dalam sains ataupun sejarah yang sebagai tolak ukur kebenaran kitab suci Al-Quran dan disitu Ustadzaya Waloni menyampaikan beberapa bukti seperti terciptanya manusia di dalam sains terbukti beberapa proses terjadinya atau penciptaan manusia dan disitu bahkan Al-Quran juga sudah menyebutkan oke langsung saja teman-teman kita simak cuplikan dari video Ustadzaya Waloni tolong Profesor Kristen dan Islam buktikan sama saya dimana naskah asli Injil yang berbahasa Isa tanya juga waktu Nabi Isa datang ke dunia bahasa apa yang dia pakai karena sampai hari ini tidak ada yang bisa membuktikan bahasanya Nabi Isa ibu bapak mau tahu apa yang bahasa yang dipakai oleh Nabi Isa itu negeri yang sekarang perang itu Surya bahasa yang dipakai Isa adalah bahasa yang dipakai Ibrahim bahasa Aram karena mereka orang Aramik bahasa yang dipakai Aramik atau apa sekarang itu Aramik ada enggak? itulah yang kita pakai bahasa Arab dimodernkan menjadi bahasa Arab makanya di Bible terjemahan Bodek Bible yang dulu kalau Minggu dia sebut Ahad Jesus berjumpa murid-muridnya mengucapkan Assalamualaikum bukan Shalom Assalamualaikum Assalamualaikum Salom katanya eh eh Salom dah ada yang betul Assalamualaikum ada dalam Bible itu bahkan InsyaAllah banyak kata-kata Islam dalam Bible terjemahan lama lalu dirobah begitu datang Nabi Muhammad SAW Rasul bawa risalah ini di tengah Bani Israel mereka tolong tapi Rasul pada umur 8 tahun sudah dikenal oleh pendeta Bukhairah waktu pamannya membawa dia di Syam Yerusalem melihat itu Rasulullah langsung dikatakan oleh Abu Talib apa sorry Bukhairah ini anakmu punakanmu ya saya tahu namanya kata Bukhairah namanya Ahmad kau tahu dari mana dalam penggenapan Taurat dan Injil jadi bukan Nabi Muhammad maunya datang sebagai Nabi takdirnya sudah ada ratusan ribu tahun sebelum beliau datang tadi mulai dari cahaya kegelapan Nur ala Nur sebelum datang para Nabi 124 ribu Nabi Ahmad bin Abdullah ini sudah dirisalahkan dari jauh-jauh hari makanya kewibawaan keistimewaan keutamaan Rasul dengan para Nabi 123 ribu 999 Nabi bedanya dengan Nabi Muhammad satu apa itu Ibrahim memimpin hanya satu kabupaten Musa memimpin cuma satu kecamatan Isa memimpin cuma satu RT itu pun gagal coba mana Nabi yang berhasil Isa juga gagal gak berhasil Isa muridnya hanya 12 atau dikenal dalam bahasa Arab Al-Hawariyun Isa gagal gak ada Isa gak berhasil 12 muridnya 8 dieksekusi mati oleh Paulus Oftasus 4 lari ke dalam goa bersembunyi selama 309 tahun prediksi angka inilah yang memungkinkan 300 tahun lebih datang Ahmad bin Abdullah pas abad ke-6 sekarang terbit kitab itu Ashabul Kafi 309 tahun berdiam dalam goa jadi bukan cuma teori secara sistematis kontekstualis teologis yang ada dalam ayat-ayat Quran tetapi prediksi perhitungan angka secara detail dikalkulasi sebaik mungkin dalam sastra Arab menyerah saya inilah teori yang mengantarkan kita kepada kehidupan abadi surga Al-Quran baru saya lihat satu ayat dalam An-Nur sesungguhnya kata Allah kami sudah menurunkan ayat-ayat yang memberi penjelasan dan Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikendaki ke jalan yang lulus belum puas kajian ilmiah terkait teori Quran kaya makanya makanya bukan satu bukan satu lembar Al-Quran 30 juz enggak cuma satu kata yang menulis buku dalam bahasa Perancis Frenz la Quran la Quran la Bible at la sains modern Bible dan Quran memandang ilmu yaitu lutfah setetes mani yang mengandung berjuta-juta sel telur sehingga ibu bapak saudaraku dan saya bahkan orang kapir di luar sana lahir disimpan ke dalam kantong rahim yang koko kapan Muhammad pernah sekuliah Fakultas Kedokteran Spesialisasi Kandungan saya sudah perhitungkan kalau debat 15 minit putus enggak saya cuma mau tanya satu ayat saja dalam Bible satu ayat dalam Bible yang bisa mengangkat satu kemampuan ilmu pengetahuan yang menjadi kontribusi bagi umat manusia satu ayat saja kalau ada nah itu adalah teman-teman coberikan video dari Ustaz Dayawalani yang menceritakan tentang sains dan juga Al-Quran yang membuktikan bahwasannya Al-Quran juga sudah pernah menyebutkan yang pertama tadi adalah sejarah dan juga sains ilmu pengatuan tentang proses terjadinya manusia dan itu sudah dibuktikan oleh Al-Quran bagaimana Al-Quran ternyata terbukti kebenarannya itu sudah disampaikan Ustaz Dayawalani dan juga menyinggung tentang jika debat besok berlangsung ataupun jika debat terlaksana di Istora Senayan Jakarta mungkin ada beberapa pertanyaan yang seperti yang disampaikan oleh Ustaz Dayawalani seperti video yang telah dijelaskan oleh Ustaz Dayawalani teman-teman dan semoga cepat terlaksana debat tersebut karena banyak orang yang menantikan juga dan ingin menyaksikan debat tersebut atau dialog tersebut nah mungkin itu saja teman-teman video dari channel Miltal Udum pada hari ini dan jangan lupa terus tonton video-video di channel Miltal Udum dan jangan lupa untuk subscribe gratis yang akan memberikan video-video terbaru dan juga bermanfaat Jajak Allah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!